lo bersirek tidak ada cangkang satupun disini berarti cangkangnya nempel di magnet tadi wuuhu banyak sekali halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam model baru potongannya baru biar lebih muda lagi kenapa di cukur wadah biar rapi mas banyak kutu enggak 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 ngomongin rapi aja ya kumis jengko juga wajib wah keren nih penampilan baru langsung mas yo langsung ade oke kita dapat kiriman dari Aqualife Indonesia iya namanya X artemia sparepart apa itu apa itu bade what from eh nggak tahu ade eh artemia sparepart alatnya alat penyaring tetasan artemia ini untuk memisahkan cangkang dan artemia jadi istilahnya penyaring lah pemisah nantinya cangkangnya sendiri dan artemiannya masuk langsung ke dalam penambungan langsung kita taruh di akuarium nanti bagaimana caranya langsung kita contohkan Oke langsung coba kita buka dulu mas nah alatnya simpel nanti kalau mau pesen langsung tak kasih nomor WA sama IG IG nya nanti ini alat pertama ini nanti ini nanti kita masukkan eh ke lubang ini mas nanti artemia beserta apa cangkangnya masuk sini langsung nah ini ada magnetnya Rek nggak tahu kenapa magnet ini bisa eh ngelengketkan ngelet ya ngelengketkan cangkang-cangkang ini kita masukkan ada lebih banyak satu lagi nah seperti ini kita masukkan satu ini kita masukkan ke sini Iya nah sewimpel caranya nah ini kita masukkan ke sini umum langsung nanti dari sini kita masukkan ke sini kita kucurkan ke bawah sini mas nah langsung kita coba ya coba Oke sebelum kita mulai Hai eh untuk selang ini pembuangan yang dari penentasan artemia kita matikan kita lipat seperti ini kita ikat pakai karet supaya apa air yang di dalam sini sama artemianya tidak mengalir ke bawah berkuduk air atur kita matikan nanti kita cabut langsung kita masukkan sini jadi sebelumnya kita persiapkan ini air garam biasanya yang seperti di video-video sebelumnya Mas ya waduh per liter itu kita kasih tiga sendok garam ini lima liter berarti 15 sendok garam Oke garam janggaram judium lu ya karang yang besar-besar itu lu punya kerasa itu iya karam kerasa oke atau biasanya garam ikan lah boleh ini lima liter ini lima liter kita diamkan sebentar supaya apa Hai cangkangnya naik ke atas nah ini sudah warna oranye artemianya kira-kira ada dua juta empat ratus tiga puluh delapan kayak kayaknya loh ya kayaknya seperti itu kita tunggu kira-kira satu menit aja cukup kita break sejenak satu menit kopi langsung kita proses siap a few moments later a few one minute later gue satu menit kemudianannya sudah naik ke atas tinggal cabut selangnya ini kita masukkan ke sini nanti artemia langsung mengucur ke sini cangkangnya lengket di dalam magnet yang di dalam sini ya ya ini Pak D kasih apa nih solasi supaya nggak goyang-goyang nek ya biar enak oke nah ini juga langsung Pak D kasih airator supaya artemia bisa bertahan nanti sampai kira-kira satu minggu kalau dikasih makan ya sampai gede pun bisa deh makanannya makanan astronot lebih mahal langsung aja kita cabut ya Oke kita cabut dulu Hai ah selangnya ini Oh bentar-bentar Hai ini kita masukkan ke dalam sini pelan-pelan ini kita buka pelan-pelan sekarang kita alirkan tapi satu mas alirannya jangan terlalu kenceng kira-kira kayak gini nah seperti ini saja masalahnya kalau terlalu kenceng disini akan tumpah karena tidak memadai berarti kita lipat sedikit seperti ini nah ada lipatannya supaya enggak los agak ada bendungannya ini iya bendungannya sedikit kita tunggu sampai ini habis nah cangkang-cangkangnya sudah naik ke atas ini mas tinggal kita nyaring yang bawah nanti Oh ini oren-oren ini jadi 2 juta lebih tadi kita tunggu ya Oke air ini habis Oke nah ini airnya sudah habis sebagian cangkang ada di sini sebagian sudah ada di selangnya juga habis nanti kita buka ya di dalam sini mesti cangkangnya banyak di magnet magnetnya boleh ya mesti lengket-lengket di mahmat Oke kita nanti ada beberapa cara lagi eh bukan beberapa satu cara lagi misalkan coba ini kita angkat dulu kita taruh di sini sini kita ambil nanti kita buka Oke tuh masih ada sisanya masih bisa juga dengan cara seperti ini misalkan ya tapi tetap netaskan kan seperti ini metodenya bisa pakai aqua yang kecil pakai aqua yang tempat aqua yang besar juga nanti bisa air yang di dalam sini kita kita tuang ke sini terus ini tempatnya agak tinggi ya yang ini terus alat ini kita masukkan di sini Oh seperti ini nah nanti ini bisa dikasih satu selang lagi di sini dikasih tambahan selang terus nanti airnya mengalir jadi ini tempatnya agak tinggi harus tinggi Pak deh ya harus tinggi soalnya kan menghisap ini mas yang dihisap yang di sini langsung mengalir di sini tapi lebih baik kalau Pak D saran Pak D sih seperti ini seperti cara cara Pak D tadi di alirkan di sini selangnya langsung di alirkan ke bawah langsung enggak ribet ya simpel ini simpel coba kita lihat Mas bersih apa enggak sih ini nanti habis itu kita buka alat ini oke nah sekarang kita lihat masuk Pak lo bersire tidak ada cangkang satu pun di sini berarti ini cangkangnya nempel di magnet tadi tadi Ya lu banyak sekali makanya saya ngomongkan jutaan ini mas tapi tetap dikasih gelembung supaya bertahan hidupnya lebih lama sekarang coba kita buka aja coba nih kita preteli Coba sekarang kita buka ya banyak enggak cangkangnya di dalam lu ini loh ini cangkang-cangkangnya menempel di dalam ini nah ini lho Mas lu nempel di manit lu apalagi yang di dalam sini Coba kita cuci ya ini dicuci dengan sabun pun enggak masalah nggak apa-apa asalkan nanti langsung dikeringkan tapi enggak pakai sabun pun enggak apa tapi wajib dicuci ya setelah dipakai supaya apa cangkang-cangkangnya di dalam sini nggak ada yang nempel nanti kalau nempel jangan dipakai lagi kan kurang mas nanti mas coba sih kita saring seberapa banyak cangkangnya yang ikut serta biasanya cangkang juga loh sekian banyak leh ini cangkangnya ya loh nah jangan-jangan ini ini mesti banyak ini berarti memang penyaring cangkang ini memang optimal optimal kalau masalah harga nanti bisa kita rundingkan bisa kita tanya langsung ke aqualife nanti lu sekian banyak leh yang nanya nah ini kalau misalkan ikut ke tempat penampungan tadi lu ya kotor mesti tempatnya banyak kotor di alat ini sangat-sangat bermanfaat dan betul-betul fungsinya supaya apa nanti kalau kita akan sisihkan makan ke buraya yang masih kecil jangkangnya tidak mengotori kolam ya ya Oke tadi udah kita praktekkan semuanya iya tapi ini setelah kita cuci alat ini kita keringkan dulu baru nanti kita simpan ke tempatnya ini untuk wadah heret kaya kris kaya romponi terus ada lagi nanti kalau mau pesan artemia langsung di aqualife juga bisa ek artemia ini ini ya Pak dia sudah mencoba sendiri paling tidak 99% menetas asalkan caranya betul seperti yang video-video sebelumnya kan cara menetaskan artemia kan kalian mungkin sudah lihat di YouTube nya Pak D nanti tinggal mempraktekkan saja nih ya artemia ini berapa gram ini ya nanti langsung tanya sendiri aja lah ya oke Pak D belum mengukur yang ngukur anak-anak iya sama petugas jalan yang bisa ngukur jalan iya oke oke Cukup bisa dimengerti kalau ada pertanyaan langsung komen komentar komen-komen saja bisa di IG juga bisa di YouTube dan bisa di WA juga oke jangan lupa pesan di aqualife Indonesia Indonesia Oke made in Indonesia Indonesia cintalah produk Indonesia Oke oke Cukup salam cupangku Pak D sikat lalap seloko nanti kalau mau pesan alat ini dan artemia tadi langsung ke bawah Oke aqualife langsung ada nomor ada WA nya ada IG nya bisa tanya-tanya disitu langsung tapi di dalam sini juga ada hmm apa ini cara nih petunjuk muda sekali mungkin anak SD aja bisa kalau enggak bisa terlaluan oke langsung pesan orang-orang disini di aqualife Terima kasih.